Dibit sungai yang naik saat hujan deras seringkali membawa sampah yang tersangkut di tiang jembatan, bahkan tumbukan sampah menyumbat aliran sungai. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Madiun melakukan pembersihan sampah yang tersangkut di jembatan. Petugas gabungan BWD, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim Kota Madiun melakukan normalisasi sungai sebagai upaya mengantisipasi banjir. Hal ini mengingat curah hujan di wilayah Madiun akhir-akhir ini cukup tinggi. Seperti pembersihan dilakukan di sungai Piring masuk kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo. Kepala pelaksanaan BWD Kota Madiun, Jarianto mengatakan, dalam kegiatan itu petugas menemukan banyak sampah yang menumpuk di jembatan sungai Piring tersebut. Sampah yang menumpuk di antaranya, sampah plastik dan sejenisnya, hingga bambrongan bambu. Ia tidak ingin sampah-sampah tersebut justru menyumbat aliran air hingga menyebabkan air meluap saat debit air meningkat. Ada dari tiga unsur, kita kan ada tim bencana, ada PU, ada BWBD, ada Perkim. Jumlah perusurnya kurang lebih sekitar 30 orang. 30 orang. Terus berapa lama? Terus pelaksanaan sampai selesai. Target hari ini selesai. Memang paling banyak di sana semuanya apa, Pak? Itu bambrongan pering yang mulai dari batangnya sampai akarnya. Sehingga ketika itu larut waktu banjir, itu kebetulan di jembatan Pemerintah ada pilar tengahnya. Sehingga nyangkut di situ. Dan itu rutin kita laksanakan ketika ada sampah di situ. Untuk antisipasi, ini sudah ada IWS-nya. Ketika debit air itu naik, sudah ada tandanya. Mulai kuning sampai nanti merah. Dan teman-teman dari PBD Standby di Posko Mbung, 24 jam. PBD Kota Madiun telah memetakan daerah rawan banjir yakni Kelurahan Tawang Rejo, Pilang Bangu, Kelun, dan Rejo Mulyo. Selain melakukan pebersihan sungai, petugas juga mengoptimalkan Early Warning System atau IWS atau alat peringatan dini. Chris Wanto, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!